Sekretaris Jenderal Partai Amenat Nasional atau PAN, Edi Suparno, diketahui melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil di Gedung Sate pada Senin kemarin. Usai bertemu dengan Rituan Kamil atau Kang Emil, Edi mengungkapkan hasil obrolannya yang secara tersirat mengungkap bahwa PAN menyatakan kecintaannya terhadap Kang Emil. Edi juga menegaskan bahwa PAN siap memberikan karpet biru jika Emil memutuskan untuk berpartai bersama. Salah satu alasan yang membuat PAN melirikan Emil adalah karena sepak terjangnya sebagai Gubernur Jawa Barat yang dinilai bisa menjadi modal besar untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Edi juga tak menampik bahwa Kang Emil masuk dalam radar PAN untuk mendapatkan tiket Capres atau Cawapres dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Sampai jumpa di video selanjutnya.